Alhamdulillah 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 Khitan untuk perempuan adalah satu syariat Islam yang tidak pernah ditinggalkan oleh kaum muslimin Diatkan oleh Abdul Malik dalam Adabun Nisa Demikian juga Imam Malik bin Anas, Imam Madhab yang terkenal Imam Malik bin Anas mengatakan Al-fitratu khitanu rijali wa nisai Di antara fitrah, amalan fitrah adalah khitan yang berlaku untuk Laki-laki ataupun perempuan Perkataan Imam Malik ini dikutip oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dalam kitabnya At-Tamhid Maka bisa kita simpulkan Khitan untuk perempuan itu satu hal yang masuk Berdasarkan hadis Nabi SAW Ada dua hadis yang tadi kita sampaikan Kemudian Satu Perkataan sahabat Yaitu perkataan sahabat Ibnu Abbas Radul La'an Huma Maka seandainya anggap saja Hadis yang pertama Karena hadis pertama ini Diperselisihkan ulama apakah Bisa disimpulkan Di sana terdapat syariat khitan Atau tidak Demikian juga pesan Nabi kepada curuh khitan Kota Madinah sebagian ulama menganggapnya sebagai hadis yang lemah Maka minimal kita katakan Terdapat Ashar dari Ibnu Abbas Terdapat ashar dari Ibnu Abbas Yang menunjukkan kalau syariat khitan itu disyariatkan Syariat khitan untuk perempuan yang menunjukkan kalau khitan untuk perempuan itu disyariatkan Dan yang benar perkataan sahabat adalah hujah Ada dalil Selama tidak terdapat sahabat yang lain yang mengingkarinya Dan tidak pula terdapat Nasquran dan sunnah yang Menyelisihinya Dan itu disampaikan oleh Ulama'u sahabah Dan tiga persyaratan ini terpenuhi dalam Perkataan Ibnu Abbas Yang ada di papan tulis Dia adalah seorang ulama' Dari kalangan sahabat Tidak kita jumpai Sahabat yang lain yang menyalahkan perkataan Ibnu Abbas Ditambah Dan tidak terdapat dari Quran dan sunnah Yang menyelisihi Yang secara tegas menyelisihi Perkataan Ibnu Abbas Disamping Tadi terdapat nukilan ijimah Yang disampaikan oleh Yahya bin Said Al-Qatan Yang mengatakan bahasanya Khitan untuk perempuan adalah Satu sunnatun Satu syariat Islam Yang kaum muslimin tidak pernah meninggalkannya Yahya bin Said Al-Qatan Menyampaikan adanya ijimah amali Ijimah dalam praktek Kaum muslimin Sejak masa para sahabat Nabi Mereka mengkhitan Anak-anak perempuan mereka Demikian Yang kita sampaikan dalam Kesempatan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!